TNI Angkatan Laut, TNI AL, berhasil melaksanakan penembakan SSM Exocet MM40 Blok 3 yang disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai pimpinan utama latihan Armada Jaya 40 TA 2023 dari KRI Raden Edi Martadinata 331 di perairan Laut Jawa, Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. Penembakan dilaksanakan oleh Kapal Perang Republik Indonesia, KRI, yaitu KRI I. Gusti Ngurah Rai 332 di bawah pimpinan dan Satgas Kolonel Laut, P. Lukman Haris, dengan sasaran ex-KRI Karang Tekok 982. Penembakan ini merupakan bagian dari Operasional Lift Fearing Trial, OLFT, dalam rangka meningkatkan kemampuan tempur terutama pada aspek peperangan anti kapal permukaan. SSM Exocet MM40 Blok 3 merupakan rudal yang memiliki diameter 0,35 meter dengan panjang 5,8 meter dan kecepatan 0,9 mah. Kemampuan rudal ini yaitu Fire and Forget, All Weather, High Subsonic, Sea Skimming, Inertial Navigation, Active Homing Head, Long Rank Missile, 360 Missile Access, No Go Zone, Coastal Line, Litoral Attack, Horizontal Y Points, Vertical Y Points, Angular Manoeuvre, N Manoeuvre, Proximity Function, Re-Attack, Search Mode, Masking, Target Priority, and Search Kriterion. Kasal sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat serta sukses atas keberhasilan uji coba penembakan rudal Exocet MM40 Blok 3. Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasamanya, kerja kerasnya, dedikasi seluruh prajurit pada latihan Armada Jaya kali ini, ungkap Kasal. Latihan Armada Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan unsur pimpinan, staff komando gabungan TNI dan komando tugas gabungan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan militer, PPKM, pada pelaksanaan operasi gabungan TNI, meningkatkan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dan kesiapan operasional serta keterpaduan komponen SSAT, dan menguji doktrin operasi gabungan TNI. Kasal berpesan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan prajurit serta kondisi alutsista TNI Angkatan Laut untuk menghadapi event latihan yang lebih besar yaitu latihan gabungan TNI, latihan PPRC TNI, dan latihan Super Garuda Silp. Pelaksanaan kegiatan latihan Armada Jaya 40TA 2023 ini selaras dengan program prioritas Kasal yaitu TNI Angkatan Laut memfokuskan diri untuk mencapai kekuatan yang siap dioperasionalkan dalam bentuk kesiapan dan kesiagaan yang tinggi. Penembakan rudal SSM Exocet MM40 Blok 3 Kasal juga didampingi beberapa pejabat TNI AL yang lain yaitu Pangko Armada RI, dan Kodik Latal, Pangko Armada I, Pangko Armada II, Pangko Armada III, Asobs Kasal, Aspers Kasal, Asintel Kasal, KS Kogap Wilhan II, dan Pus Penerbal, Kadis Sobs Latal, Kadis Komlekal, dan Kadis Penal. Jangan lupa, Pak Pak Pak. Jangan lupa, Pak Pak Pak.